Intro Halo Todd, what's up, welcome back again dan kali ini gue bakal update untuk config call of duty mobile terbaru yang ini bisa dikatakan diperuntukkan untuk pengguna handphone kentang yang RAM nya minimalis ya minimalis anjay maksud gue yang sekitar RAM 2GB lah yang masih main call of duty mobile dan ini cocok untuk perangkat yang speknya rendah gitu oke dan sebelum panjang lebar gue ngocehnya ada banyak temen-temen yang baru bergabung silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik dan bermanfaat dari channel gue coy nah disini gue bakal jawab pertanyaan beberapa dari kalian ataupun yang sering ditanyakan di kolom komentar gue agak gimana gitu coy sama lulu padan ya udah gue jelasin di video cuman ditanyain lagi apa yang udah gue jelasin di video gitu gitu gua baca komennya ya gitu mau bales males gitu enggak dibales pun enggak enak ya makanya tonton video sampai selesai karena yang kalian tanyain itu udah gua bahas di video gitu udah gua jelasin gitu masa masih ada pertanyaan Bang konfiknya aman atau enggak gitu bang konfik ini word di HP Angga word HP B enggak mana kita tahu kalau belum dicoba gitu gua enggak memiliki handphone sebanyak itu cuman konflik diusahakan bisa digunakan di semua device sebisanya cuman enggak semua handphone bisa gitu enggak enggak cocok gitu enggak semuanya cocok gitu masa lu coba di Nokia words ya kagak ya beda kalau lu lihat gua bikin al-device itu al-phone gitu ya lu coba di Nokia 1112 kagak bisa Cok makanya alangkah baiknya dicoba terlebih dahulu nanti baru Nah kalau misalkan nggak cocok baru ganti konflik yang lain gitu memang gua banyak untuk semua device itu biar bisa mencakup semua enggak spesifik satu handphone doang kalau gua buat untuk Samsung doang jadi pengguna Xiaomi pengguna handphone lain itu nggak bisa pakai gitu kan enggak enak coba bukan handphone satu jenis aja gitu untuk mainan dimainkan cowok ini jadi mohon ngerti lah ya kalau memang nggak cocok silahkan cari konflik yang lain gitu konfliknya banyak makanya gua update setiap hari biar kalian ada pilihan gitu kalau misalkan konflik ini nggak cocok kalian beralih ke konflik yang kedua gitu dan begitu seterusnya dan konflik cara pemasangannya udah gua gua jelasin karena ada begonya lagi yang gua lihat itu Bang tidak pasangnya gimana padahal jelas-jelas ini tutorial cara pasangnya akan PA cocok haduh macam mana pula enaknya tonton video sampai selesai ya konflik ini aman ini udah dua kali ya gua bilang ini konflik aman jadi kalau nggak usah takut akun kalian kena band ataupun ke suspend jadi enjoy aja nanti kapan ganti ada pertanyaan kapan ganti konflik ya Bang Bang kapan ganti konflik gitu jika konfliknya udah nggak worth gitu kalau nggak worth jadi kalian ganti kalau memang masih worth dan masih lanjai kalian terbantu dengan konfliknya jadi nggak usah diganti gitu biarpun update season karena ada juga viewer kita ataupun temen-temen yang lain itu itu pakai konflik yang lama di season 9 co mereka pakai season 5 gitu masih worth makanya gua aja heran gitu aneh gitu makanya kalian ganti aja kalau enggak worth ya dan masalah konflik Garena yang sama global sama V6 itu ada tiga disana kalian pilih aja yang Garena enggak usah nanya Bang aku harus download versi apa kalian download aja ke dan klik aja yang versi Garena karena untuk Hindu dan malah itu karena penonton gua kebanyakan disitu itu makanya Garena gitu Cok oke paham ya karena itu pertanyaan yang sering muter-muter di kolom komentar jadi enggak enak aja Cok bukan enggak enak malis aja gua balesnya itu aja pertanyaannya oke oke ini mau kita langsung aja ke pemasangan ya biar enggak bikin emosi juga enggak gua nanti bahaya Cok ngajak gelut orang kalau emosi Oke disini kita menggunakan Zerachiever dan bagi yang ada Zerachiever silahkan download di Playstore ataupun di deskripsi video udah gua serpain disana Oke kita buka aja Zerachiever nya nah seperti ini ini gue simpannya diarchive seperti biasa ya kalau kalian masih ada di portal download dan sedikit info untuk pengguna Android 11 ya untuk pengguna Android 11 kan silahkan tonton video gue yang mungkin beberapa bulan yang lalu kalian tonton di sana cara pasang konflik Android 11 tanpa root jadi kalian enggak usah nge-root handphone kalian dan aman masih word sampai sekarang gitu mungkin kita klik aja ya seperti ini selanjutnya pilih ekstrak disini nah seperti ini coy oke yang pertama diklik aja nah paling atas semua yang muda ekstrim ini selanjutnya pilih ekstrak ya ekstrak ke archifers ke memori perangkat Android data selanjutnya folder.com garena Oke seperti ini selanjutnya pilih file kalian klik il2cpp ya il2cpp seperti ini klik Bye! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.